Setelah kepergian dari Sang Raja tadi, tiba-tiba datanglah Suksma dari Radem Kumbokarno, yang kakae sih Wibisono, datang pada saat menemui pegawani Wibisono. Suksma dari Kumbokarno tadi menceritakan bahwasannya, dia tidak bisa naik ke surga, maka ia menemui pegawani Wibisono untuk meminta bantuan bagaimana caranya Suksma Kumbokarno tadi bisa naik ke surga seperti itu. Terima kasih telah menonton! 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 sebuah ajaran, namanya ajaran Astobroto kepada anaknya dari negara Singgelo, yaitu Prabu Bisowarno Raja Negara Singgelo, yaitu Prabu Bisowarno nah, diceritakan setelah pada saat itu selesai mengajarkan ilmu tentang Astobroto yang pernah kita bahas pada zaman dahulu diceritakan Sang Raja Negara Singgelo, tadi lo pamit pamit untuk kembalikan negaranya nah, disitu Begani Bisono hanya tinggal sendiri disitu Begani Bisono nah, setelah kepergian dari Sang Raja tiba-tiba datanglah Soksma dari Radem Kumbo Karno yang KKE sih, Bisono datang pada saat menemui Begani Bisono nah, Soksma dari Kumbo Karno tadi menceritakan bahwasannya dia tidak bisa naik ke surga tidak bisa naik ke surga maka ia menemui Begani Bisono untuk meminta bantuan bagaimana caranya Soksma Kumbo Karno tadi bisa naik ke surga seperti itu, Mas Bayu lalu apakah Begani Bisono akan membantu untuk Kumbo Karno itu Mas? nah, disitu Begawan Bisono tadi mengatakan bahwasannya Soksma Raden Kumbo Karno tadi mengapa dia tidak bisa naik ke surga karena Soksma tersebut masih kotor matinya tadi belum sempurna karena katutan dosannya si Rahwono karena Kumbo Karno pada zaman Mas Hidup tadi kan membela si Rahwana tadi Mas Beli yang salah tadi nah, Kumbo Karno pada saat itu pun bingung bagaimana caranya caranya dia bisa naik ke surga lalu dia meminta bantuan kepada si Wibisono tadi untuk bisa menemukan jalan Kasampurnan tadi Soksma Kasampurnan tadi Nah, Begawan Bisono mengatakan agar menemui salah satu kesatria yang panenggak dari Pandolo yaitu si Bima Kumbo Karno pun pada saat itu bersedia mencari keberadaan Bima untuk bisa menyempurnakan dirinya seperti itu, Mas Bayu Oh, jadi menurut Begawan Bisono si Kumbo Karno diutus untuk bertemu dengan Bima Ya agar ia bisa sempurna Ya, seperti itu Mas Bayu Oh ya, terus soalnya itu bagaimana Mas? Ya Tapi sebelum Mas Surit lanjut silahkan diminum Oh ya Silahkan dilanjut Mas Nah, diceritakan setelah memberi jalan keluar dari Soksma Kumbo Karno tadi Jalan Kasampurnan tadi Nah, setelah itu Begawan Bisono tadi diceritakan dia lebih bersemedi Bersemedi Dia tujuin tadi untuk memanggil namanya Kadang Wadak Kadang Wadak tadi Soksma Halus Mas Bayu Jadi Soksma yang ngerenggani awa esi Wibisono tadi Nah, Soksma tadi ceritakan berjumlah empat Empat raksasa berada di dalam tubuh esi Wibisono Nah, yang pertama tadi yang keluar dari raganya si Wibisono Tadi yang bernama D.Tiokolo Dahono Yang kedua D.Tiokolo Bantolo Yang ketiga D.Tiokolo Maruto Yang keempat D.Tiokolo Ranu Nah, ceritakan keempat raksasa tadi keluar Dari raganya si Begawan Wibisono dan menghadap Sang Begawan Disitu Sang Begawan Wibisono mengatakan bahwasannya Mengapa dia memanggil ke empat kadang ketang halusi tadi Diceritakan dia tadi ingin mencapai mukshwa Dia tujuannya tadi Dia tadi ingin bisa mukshwa dengan sempurna Dia ingin mati sempurna Karena dia menurutnya Darmanya menjadi manusia di muka bumi sudah selesai Maka dia ingin mati sempurna Seperti itu Mas Bayu Nah, dan mengapa dia memanggil kadang wadaknya Tadi dia mengatakan bahwasannya Dia tidak akan bisa mencapai mukshwa Dia tidak akan bisa mencapai mukshwa Jika masih ada badan halus Yang berada di dalam raganya si Begisono tadi Mas Bayu Maka disitu kadang sekawan tadi diminta untuk keluar Dan mencari tuan yang baru Nah, kadang sekawan tadi ceritakan Sebenarnya tidak mau Tidak mau keluar dari ragani Bisono Karena dia sudah merasa nyaman dan tentram pada saat itu Nah, Sang Begawan pada saat mengatakan bahwasannya Jika mereka masih juga ingin mengikutinya mencapai mukshwa Maka diminta dia untuk mencari seorang kesatria Yang mampu membantunya Sama bisa naik ke surga menjadi sempurna Tidak lain adalah si Raden Arjuna Jadi yang bisa menyempurnakan kadang sekawan tadi adalah si Raden Arjuna Seperti itu Mas Bayu Terus apakah kadang sekawan tadi mengikuti saran dari Begawan Bisono itu Nah, kadang sekawan tadi ceritakan Bersedia lalu meminta izin untuk pergi Menemui si Arjuna pada saat itu Nah, setelah itu Mas Bayu Setelah itu Begawan Bisono tadi Lalu bersama lagi mengucapkan mantra-mantra Dan akhirnya disitu Begawan Bisono Bisa mencapai mukshwa dengan sempurna Akhirnya hilang syaraga Jadi, bisa dikatakan Patinisi Bisono ada di dalam lakon Wahyu Makutoromo Seperti Mas Bayu Ya, jadi sekarang Begawan Bisono berhasil mukshwa dengan sempurna Ya, seperti itu Mas Bayu Nah, sedangkan di hutan Dandoko Dia ceritakan ada Arjuna Arjuna sedang bersama para puno kawan tadi Diceritakan dia juga mendapatkan wangsit Bahwa akan ada sebuah Wahyu yang turun Namanya Wahyu Makutoromo Turunnya tadi di pertapan Akutorunggo Atau di Gunung Drogiri Nah, ceritakan dia yang tadi ingin menuju ke tempat tersebut Nah, di perjalanan tadi Dia bertemu dengan empat raksasa Kadang sekawannya dari Bisono tadi Dia berhasil menemukan Arjuna Dan Kadang sekawan tadi mengatakan bahwa dia minta dibunuh oleh si Arjuna pada saat itu Nah, terus bagaimana respon Arjuna saat itu Mas? Minta untuk membunuh Kadang sekawan itu Nah, Arjuna pada saat itu tidak mau Karena keempat raksasa tadi Ong tidak berdosa kok mengapa aku harus membunuhnya Seperti itu Nah, empat raksasa tadi diceritakan Melihat si Arjuna tidak mau menyerang tadi Di situ malah si empat raksasa tadi menyerang ganti si Arjuna Agar si Arjuna mau membunuhnya Akhirnya terjadilah peperangan di situ Di antara Kadang sekawan melawan si Arjuna Arjuna yang kewalahan tadi Mengeluarkan sebuah pusaka namanya Welat Wuluh Gading Sinandang Pelan Empu Kunir Seperti itu tadi Ada beberapa versi Yang saya ketahui adalah ini Senjata dari Arjuna tadi Untuk meruat Kadang sekawan tadi Namanya Welat Wuluh Gading Sinandang Lakwe dan Empu Kunir Seperti itu Mas Bahaya Nah, senjata tersebut lalu diarahkan ke empat raksasa tadi Dan mengenai ke empat raksasa tadi Nah, kalau Dahono tadi Terkena pusaka tadi Lalu hancur Berubah menjadi api Kalau Dahono Nah, kalau Bantolo tadi Akhirnya terkena pusaka Dan hancur juga Berubah menjadi tanah Atau bumi Sedangkan kalau Maruto Itu tadi juga hancur Berubah menjadi angin Sedangkan kalau Ranu Hancur menjadi air Seperti itu Mas Sempurna ke Kembali ke asal mulanya Seperti itu Jadi keempat Kempat Kadang sekawan tadi Berhasil dibunuh oleh Arjuna Ya, disempurnakan Setelah seperti Disempurnakan Ya, seperti itu Disempurnakan oleh Arjuna Nah, setelah hilangnya ke empat raksasa tersebut Arjuna tadi Diceritakan bersemedi Bersemedi di bekas tempat Duduk Sri Bahatararama Atau Prabu Ramawijaya Pada zaman dahulu Dia mengatakan Di satu tempat Setelah mungkin Petilasan Dari Ramawijaya Dia duduk di tempat tersebut Nah, diceritakan Ketika ia bersemedi tadi Datanglah bermacam-macam prahara Macam-macam prahara Tadi Diceritakan Berasal dari Kadang Bayu Kadang Bayu Yang menunggu Susu Kuning Kutung Kuturungku Tadi Nah, untuk bermaksud Mencoba keteguhan Dari Arjuna Apakah dia bisa mendapatkan Wahyu tersebut Nah, akan tetapi Diceritakan malah Si Kadang Bayu Tadi kewalahan Terkena pangaribawawanya Si Arjuna Yang bersemedi Di tempat tersebut Nah, setelah itu Tiba-tiba Raganya Arjuna Tadi bisa terbang Naik ke puncak gunung Indrogiri Untuk menemui si pegawan Kesowo Sidi Pada saat itu Mas Bayu Nah, selanjutnya Mas Bayu setelah itu Sedangkan di hutan Kerendoyono Disitu istri dari Arjuna Yaitu Dewi Sembodro Itu tadi Kebingungan mencari Hilangnya suaminya Yaitu Arjuna Tadi Nah, sepatutnya Ketika pada saat dia Sedang mencari Arjuna Sembodro tadi Ditemui oleh Badaro Naruto Sembodro tadi Lalu dirubahnya Disamarkan tadi Dirubah menjadi Seorang laki-laki Bernama Bambang Sintowoko Diutus Naruto Untuk pergi Naik ke gunung Kudorunggu Untuk bisa menemui Arjuna Nah, akhirnya Si Sintowoko tadi Berangkat Nah, di negara Amarta Prabu Punta Dewa Beserta Bima Beserta juga Gadut Kaca Disitu Prabu Punta Dewa Tadi mengutus Bima Untuk mencari Hilangnya Arjuna Nah, ditemani oleh Si Gadut Kaca Akhirnya Bima pun Juga ikut berangkat Mencari Beserta si Gadut Kocok Nah, Gadut Kocok Pada saat itu Ketika sedang terbang Mencari Arjuna Tadi Dia melihat seorang Kesatria Kesatria yang berjalan Mencurigakan Di Gunung Kudorunggu Tadi Nah, kesatria tadi Ditemui si Gadut Kocok Gadut Kocok Turun Menemui Dan Disitu Menemui Sintowoko Dan mengatakan Bahasanya Bambang Sintowoko Tadi Kenai ke Gunung Kudorunggu Tadi adalah Tujuannya Ingin membunuh Arjuna Seperti itu Mas Bagi Terus apa yang dilakukan Gadut Kocok Mas? Mendengar niaja Dari Bambang Sintowoko Nah, disitu Mendengar perkataan Dari Bambang Sintowoko Tadi Gadut Kocok Tidak terima Pamanir Tipaten Terjadilah peperangan Di antara mereka Nah, singkat cerita Gadut Kocok Tadi kewalahan Menandingi Kekuatan dari Bambang Sintowoko Dan Gadut Kocok Mengakut obat Mengakut obat Gadut Kocok Akhirnya dijadikan Seswane si Bambang Sintowoko Pada saat itu Mas Bagi Jadi Gadut Kocok Kalah dan malah Dijadikan muridnya Seswane Benar sekali Benar sekali Benar sekali Lalu disitu Setelah diangkat Menjadi seswane Tadi Dia juga diajak Mencari Bertemu dengan Si Arjuna Nah, sedangkan di Gunung Kudorunggu Di Pertapan Kudorunggu Begawan Kisowo Sidi Tadi menerima Kedatangan si Anoman Anoman datang Memberikan senjata Kunto Druoso Tadi Memiliki Si Karno Yang dia saw tadi Nah, disitu Anoman diceritakan Malah dimarahi Dimarahi oleh Si Begawan Kisowo Sidi Karena Hal tersebut Merupakan Tindakan yang salah Anoman Sama seperti Halnya mencuri Seperti itu Anoman tadi Karena Anoman juga Seorang pandita Tidak mulih Melakukan hal tersebut Nyaut Atau mencuri Tidak boleh Nah, Anoman Minta maaf Dan akhirnya Senjata tersebut Diminta Dijaluk oleh Si Begawan Kisowo Sidi Sedang si Anoman Tadi Ceritakan Dia diutus Dia diutus Untuk Pergi kembali Ke Pertapanya Dikendali Di Soto Untuk bertapa Di sana Meminta permohonan Maaf Kepada Jawata Seperti itu Anoman pun Lalu pergi Nah, setelah Kepergian Anoman Datanglah si Arjuna Arjuna datang Menghadap Sang Begawan Nah, Arjuna Pertanya mengatakan Bahwasannya Kedatangannya Ke Gunung Kutarungku Adalah Ingin mendapatkan Wahyu Makutoromo Seperti itu Mas Bayu Nah, terus Apa jawaban Dari Begawan Kisowo Sidi Nah, disitu Sang Begawan Kisowo Sidi Diceritakan Lalu Karena yang Yang diberi kewajiban Menjaga Wahyu Tadi adalah Kisowo Sidi Nah, Sang Begawan Tadi diceritakan Lalu memberikan Wahyu tersebut Nah, wahyu tersebut Berwujud ajaran-ajaran Jadi, wahyu tadi Ada bermacam-macam hal Bisa berwujud Barang Ajaran Kitab Dan lain-lain Nah, sedangnya Diberikan Arjuna Itu tadi Yang diberikan Kisowo Sidi Kepada si Arjuna Tadi adalah sebuah ajaran Ajaran sebagai Seorang pemimpin Menjadi sebuah pemimpin Di sebuah negara Yang pernah kita bahas Asto Broto Nah, Sebegawan Kisowo Sidi Tadi ceritakan Menerikan ajaran Yang diajarkan oleh Prabu Romo Widoyo Di saat Dia memberikan ilmu Untuk menjadi raja Kepada adiknya Yang bernama Raden Baroto Raja negara Ayudya Nah, ilmu tersebut Bernama Hasto Broto Yang pernah kita bahas Yang berarti Hasto berarti Walu Dan Broto Berarti laku Atau perjalanan Seperti itu Nah, Sang Begawan Mengatakan kepada Arjuna Memang Memendapatkan Wahi tersebut Jika si Arjuna Mendapatkan wahi tersebut Tetapi Dia tidak bisa Tidak bisa Menjadi raja Karena Yang menjadi raja Nantinya adalah Keturunan dari Arjuna Seperti itu Jadi Sabdo Arjuna tidak Dikodratkan menjadi raja Tidak dikodratkan menjadi Namun yang menjadi raja Nanti Yang menjadi raja-raja besar Tadi adalah Keturunannya Seperti itu Mas Bayu Nah, setelah itu Diceritakan Setelah diajarkan Ilmu Hasto Broto Tadi Setelah memberikan Wahyu Hasto Broto Arjuna Tadi lalu minta pamit Untuk kembalikan Negara Amarta Nah, Sang Begawan Pada saat itu Keturunan tadi Menitipkan senjata Kuntodroso Mila Adipati Karno Tadi Nah, disitu Meminta untuk Dikembalikan Kepada Adipati Karno Nah, setelah itu Arjuna pergi Begawan Kesowo Siti Tadi lalu diceritakan Karena telah selesai Kewajibannya memberikan Ulangan ajaran Nasda Broto Tadi Dia membuka Penyamarannya Menjadi serapadita tadi Dan diceritakan Kesowo Siti Tadi lalu badar Berubah menjadi Prabu Sri Badoro Kersno Nah, dan Krishna tadi ceritakan Terbang mendahuli Arjuna Untuk bisa sampai Ke negara Amarta Dan ini kita ketahui Sebenarnya Begawan Kesowo Siti Tadi sebenarnya adalah Prabu Sri Badoro Kersno Raja Negara Andoropati Jadi sekarang Si Arjuna Berhasil mendapatkan Wahyu Makutoromo Benar sekali Seperti itu Sebuah ajaran ya Ya, ajaran-ajaran Tentang menjadi seorang raja Tuntunan menjadi seorang raja Nah, selanjutnya Diceritakan Adipati Karno Pada saat masih sedih Karena kehilangan Senjatanya Pamukkas tadi Nah, tiba-tiba Datanglah Arjuna Arjuna tadi datang Menemunya Dan mengatakan Bahwasannya Dia telah mendapatkan Wahyu Makutoromo Dan dititipi oleh Sang Begawan Yaitu senjata Kunto Tadi untuk diberikan Kepada Adipati Karno Nah, Adipati Karno Pada saat itu Sangatlah senang Karena pusakanya Tadi telah kembali Nah, setelah menerima Pusaka tersebut Adipati Karno Ingin mengetahui Wujud dari Wahyu tersebut Nah, tetapi Arjuna Tadi mengatakan Bahwasannya Wahyu Makutoromo Tadi tidak berwujud Barang Tetapi berwujud Sebuah ajaran Nah, Adipati Karno Pada saat itu Tidak percaya Dia tidak percaya Ia memaksa Arjuna Untuk mengeluarkan Wahyu tersebut Dan Arjuna Tidak mau Akhirnya terjadilah Pemberangan diantara Mereka Adipati Karno Dan Arjuna Nah, Adipati Karno Beserta Kurawa Tadi kewalahan Menandingi Arjuna Dan memilih Kembali ke negara Astina Nah, tiba-tiba Pada saat itu Datanglah si Bambang Sintowoko Bersama Kadut Kocom Menuhi Arjuna Nah, Bambang Sintowoko Pada saat itu datang Ingin membunuh Arjuna Nah, terjadilah Pemperangan diantara mereka Anehnya disitu Arjuna pun kalah Lalu dia pergi Nah, dia pergi Tadi bertemu dengan Krishna dan Bima Krishna dan Bima Nah, Arjuna mengatakan Bahwasannya Dia baru saja Mendapatkan Wahi Makutoromo Tetapi dia Tidak perjalanannya Ditantang Sintowoko Yang akan membunuhnya Nah, Krishna pada saat itu Mengatakan bahwasannya Kepada Arjuna Bambang Sintowoko tersebut Adalah istrinya Seperti itu Mas Bayumoso Yuk pangling Istrinya itu Sembodro Nah, terus apa yang dilakukan Arjuna Setelah mengetahui Bahwa Bambang Sintowoko Itu adalah istrinya Diceritakan setelah Arjuna tadi Mendengar bahwasannya Penuturan dari kesehatan Bambang Sintowoko Adalah istrinya Lalu dia maju lagi Ingin menemui Nah, ketika Diajar si Bambang Sintowoko Tadi dia tidak membalas Arjuna tidak membalas Dan hanya tersenyum Ingin memeluk Ngeranggul si Bambang Sintowoko Nah, diceritakan Sintowoko Karena telah Mungkin diketahui Penyamarannya Lalu dia badar Berubah menjadi Dewi Sembodro Nah, akhirnya mereka Tadi bersatu Jadi akhirnya Arjuna dan Juna istrinya Ya, Dewi Sembodro Kembali bersama ya Ya, seperti itu Nah, tiba-tiba pada saat itu Datanglah Soksmani si Kumbokarno tadi Soksmani Kumbokarno Tadi yang nganglang Tadi ceritakan Menemui si Bima Mengatakan bahwasannya Dia ingin dibunuh oleh Bima Nah, akan tetapi Disitu si Bima Tadi tidak mau Membunuh si Kumbokarno Karena Dia tidak menyesalah Kepada Bima Nah, disitu Kumbokarno tadi Untuk memancing emosi Bima tadi Dia mengejak Mengejak si Bima Tadi seorang Stadra besar kok Kak Wani Musuh raksasa Seperti itu Nah, disitu Akhirnya Bima terpancing Lalu dia menyerang Kumbokarno Dan ceritakan Si Soksmani Kumbokarno Tadi disahatkan Dipetis si Bima Hingga Soksmani Tadi ceritakan Menitis kepada Kaki sebelah kiri Milik Bima Jadi Kaki sebelah kiri Milik-milik Bima Tadi sangatlah kuat Karena Sangatlah kuat Karena Hadis itu terdapat Soksmani Si Kumbokarno Seorang raksasa Yang kekuatannya Sangat luar biasa Nah, setelah kejadian Tersebut Akhirnya Mereka semua Tadi meninggalkan Gunung Kudorunggu Untuk bisa kembali Ke negara Amarta Pada saat itu Mas Bayu Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu Yang bisa disampaikan Untuk pertemuan kali ini Sebuah Lakon Kita kali ini Membahas tentang Lakon Wahyu Makudoromo Disitu Yang mendapatkan Wahyu adalah Si Arjuna Yaitu Ajaran pepakem Wahyu Astobroto Ilmu tentang Astobroto Tuncuna menjadi Seorang raja Seperti itu Terima kasih ya Mas Sama-sama Kali ini Nanti bisa Dilanjut lagi Di cerita Episode selanjutnya Ya Mas Bayu Nah, itulah Dibimirsa Cerita yang kita bahas Sekali ini Tentang lakon Wahyu Makudoromo Dimana kita Mengetahui Bahwasannya Yang mendapatkan Wahyu tersebut Adalah Raden Arjuna Mudah-mudahan Cerita yang kita bahas Sekali ini Bisa menambah Pengetahuan kita Semuanya Tentang Pewayangan Khusususnya Wayang Kuli Jawa Dan apabila Ada salah-salah kata Kami mohon maaf Tetap ikuti video kami selanjutnya Hanya di Salam Budaya Nusantara Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati